Oke halo teman-teman jumpa lagi dengan saya di channel Arisandos Niko nah pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan informasi ini guys mengenai cara menghitung luas dan volume ya ini berdasarkan dari beberapa pertanyaan Hai ya mungkin nah ini biasanya kalau bagi kalian yang sudah lama mungkin sudah paham guys tapi bagi yang baru ini juga apa namanya mungkin ada sebagian yang belum tahu ada yang sudah tahu tapi bagaimana sih cara kalau mengaplikasi mengaplikasikan kebangunan itu supaya enak itu seperti apa mungkin nanti akan saya beri tipsnya Oke langsung aja guys misalnya disini saya punya ini guys misalnya disini saya punya apa bangun ya persegi ya saya masukkan 100 kali 100 nah disini saya menggunakan satuannya senti guys jadi untuk melihat luas bangunan sebenarnya gampang sekali guys tinggal diklik aja ya face nya diklik disini ada ntt info guys hadis ini ada sederti 100 kali 100 itu berarti berapa 10.000 cm ini ya nah ini luasnya sepuluh ribu nah seperti itu ya itu kalau santuannya cm kalau ingin mengubah satuan ini guys disini Windows model info model info disini ada yang namanya meter nah meter presisinya ya silahkanlah nah otomatis kalau sudah nanti dia berubah menjadi satu meter persegi ya satu meter per persegi nah seperti itu ya satu meter persegi karena 100 eh tapi kalau saya blog semua seperti ini guys otomatis tidak aktif karena apa ketika garisnya ini ikut terseleksi dia tidak aktif jadi hanya face nya saja ya face itu area ini aja ya ini satu meter ya nah satu meter kemudian untuk volume guys untuk volume juga sama kita harus ini misalnya ini saya berdirikan guys katakanlah saya berdirikan satu saya berdirikan satu saya klik atau saya blog seperti ini dia tidak akan aktif supaya aktif volumenya jangan lupa dijadikan grup atau komponen ya terserah lah ini contohnya saya saya jadikan grup disini ada volumenya 0,2 1 meter wik mana nah ini dia ya volume kemudian ketika ini lubang guys sama ketika ini saya lubangi pun seperti ini ya katakanlah nah ini 0,1 guys nah ini saya lubangi dia juga tetap bisa membaca guys nah tetap bisa membaca nah ini jadi 0,2 nah ini jadi 0,2 0,2 nah sama untuk menghitung luas areanya bagaimana biasanya kan misalnya untuk mengecat ini ya untuk borongan cat ini per meternya borongan cat ini eh berapa mungkin 12.000 20.000 dan lain sebagainya atau pemasangan keramik guys wah pemasangan kami ini areanya berapa ini per meternya masang keramik ini 30.000 50.000 ya ini untuk menghitung luasnya luas area area dinding ini ya area dinding aja ya ya ini diklik ditekan shift guys ini ada satu meter ya ditekan shift diklik lagi sini shift lagi sini shift lagi sini shift lagi sini shift atau kontrol ya enak pakai kontrol aja nah ini seperti ini shift sini 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 kemudian mana lagi sini oh sudah lah ini sini nah jadi muncullah ini total luas areanya seperti ini oke berarti itu ya nah seperti itu caranya sekarang pengaplikasian pada bangunan guys ini ya hanya informasi standard dasar aja sekarang ketika kalian mendesain sebuah rumah atau bangunan ya jadi usahakan desain kalian itu terstruktur rapi guys ya terstruktura rapi maksudnya rapi itu bagaimana nah jadi ketika kalian buat ya buat fondasi itu kadang satu-satu bulet nggak karu-karuan itu sehingga ya ngitungnya juga susah guys tapi kalau kalian itu bikinnya itu ya struktur rapi seperti ini ya ini fondasinya ya wah apa ya kira-kira masih ada yang tanya bagaimana cara membuat fondasi seperti ini wah ini fondasinya bisa bagus ya Wah bisa ini bisa-bisa pas itu lu punya saya itu belgedek belgedek nggak karu-karuan ya saya membuatnya juga lama enggak bisa ccd beres ya nanti mungkin lain waktu ya saya ini lanjutkan untuk fondasi ini wah ini untuk fondasi guys jadi kalau fondasi nanti bagus seperti ini ketika dibuat potongan pun itu ya jadinya itu juga apa namanya juga bagus seperti ini nah nanti disini dikasih tekstur material seperti sama seperti ini sehingga potongannya itu terlihat juga lebih bagus nah seperti itu ya oke wah ini ngelantur kemana-mana ini ya kalau kita buat struktur rapi seperti ini guys jadi struktur file kita itu itu loh file desain kita di sketch up ya itu ketika bagus ini ada fondasi ini selupnya ya jadi untuk menghitung luas maupun volumenya itu gampang disini juga sudah muncul guys ya saya pendekat ini nah ini volumenya muncul sama kalau saya klik bagian selupnya itu juga sama muncul nanti nah seperti itu ya sama kalau kita bikin dinding misalnya ya ini dindingnya belum dicet katakanlah seperti itu nah nanti saya ini nah ini juga enaklah meskipun lubang-lubangnya tetap untuk menghitung luas areanya mungkin untuk dicet atau dan lain sebagainya ya atau mungkin di plus ter biasanya borongan ini ya borongan poster borongan dan lain sebagainya nah itu kan menghitung luas permeteran guys saya tinggal di ini aja ditekan kontrol di klik ini ya nah ini kan ada nambah nanti nambah 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 ya seperti itu jadi ketika kalian buat ini buat apa RAB apa ya ketika buat RAB ataupun kalian buat ini guys eh rencana kebutuhan belanja misalnya saya mau belanja buat sendiri kira-kira kalau sekian ini semennya catnya habis berapa dan lain sebagainya itu gampang guys ya sama ketika kalian mau mau ngedak ya mau dicor ini luasnya berapa yang diluas tangganya dan lain sebagainya volumenya kan ngitung banyaknya semen itu kan dari volume guys ya satu sak nanti untuk sekian 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 itu oke jadi seperti itu guys ya jadi ini dibedakan guys jangan lupa ini yang untuk bagi pemula itu dibedakan kalau kalian berumah itu jangan ini apa apa ini apa ini namanya ini fondasi slow sama ini jadi satu semua kemudian ini juga jadi satu mepet dempet dempet ya nanti bingung ya nanti ketika sudah jadi desainnya kalian mau buat anggarannya mau membuat rinciannya kira-kira keperluannya untuk beli pasir semen batar dan lain sebagainya habis berapa itu ya bingung nanti nggak bisa ngitungnya seperti itu oke oke mungkin cukup itu aja guys informasi standar dasar ya awal ya seperti itu ya mungkin kalian ada yang sudah lama mungkin ada yang belum tahu juga ya enggak apa-apalah kalau sudah tahu centrum ya nggak papal ya mengingatkan saja Oke mungkin itu aja dari saya guys ada kurang lebihnya saya mau nasibnya mungkin kalau ada yang masih belum paham ya silahkan tuliskan requestnya nanti bikin tutorial apalagi ya maksudnya yang bahas tentang sketchup itu kalian belajar sketchup itu bermasalahnya apa aja nanti saya mungkin kalau bisa ya saya jelaskan kalau tidak bisa ya nanti nunggu saya bisa ya seperti itulah Oke game kembali aja guys hari kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat mencoba semoga berhasil selamat mencoba selamat mencoba